Halo Aquarius people, welcome to your reading. Riddik ini untuk bulan Agustus 2022, and I know, sedikit telat ya, karena ada 8 hari aku gak upload, karena aku fokus banget sama Riddik, reading yang lain ya, maksudnya reading a book, karena aku bikin buku ya, jadi aku kayak baca-baca-baca lagi, nulis lagi, dan gitu, aku kadang kalau udah kerja kayak gitu ya, kayak so really-really fokus disitu, sampe punya dunia sendiri gitu ya. But anyway, thank you, udah nunggu, sorry agak lama, next time aku bikin yang lebih inilah ya, kayak ya bertepatan waktunya ya gitu ya. I'm sorry guys, sometimes, meskipun pikiranku ini banyak gitu ya, maksudnya bukan pikiran sih, ide, ideku banyak, tapi badanku satu. Sebagai manusia, I need to membagi-bagi waktu ya. So langsung saja, Untuk Aquarius people, my lovely aqua, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter ya, ini placement kalian, cek aja. Kalau kalian punya nettle chart, yang udah pernah baca sama aku, kalian buka-buka halaman kalian itu, ambil aja pesannya di Aquarius ini, misalnya Aquarius kalian di planet yang kedua, atau, I mean houses, misalnya di houses dua, atau houses tiga, kayak gitu. Atau planet kamu, apa yang ada Aquariusnya, yang kamu ambil dari sisi itu, gitu aspeknya ya. Oke, so, let's go to your reading. Apa pesan untuk kamu ya? Meskipun kamu lihat ini mungkin di bulannya nanti, atau, entah kapan kamu lihat ya gitu. This is still for you. Ambil aja pesannya. Oke, ya. Let's see, let's see, let's see. Yang kebuka ini ya, aku ambil ini aja. Oke, ada dua yang kebuka, aku ambil dua, kalau gitu. Ya, special case ya, kalau emang kebuka dua, aku ambil dua. You are very close to achieving your goal, you and your loved one are safe. Jadi kalian yang punya goal, together. Ya. Ini kalian sudah, aku ngerasa kayak sedikit gelap ya, guys. I hope it's not really dark. Sekarang begitu ya. Nah, jadi, emm... Ya, aku gak kedistrak dikit. Jadi kamu tuh, intinya kamu tuh sudah mendekati banget dengan goal kamu ya. Karena kita ada Saturn Return, Saturn Red Regret ya. Dan Return juga, itu di bulan Januari. Januari 2023. Jadi saran aku, segera aja kamu berhentikan karma-karma buruk kamu. Kalau kamu masih punya karma buruk, di-stop aja, karena nanti kamu ngebayarnya di bulan itu. And that's not fun. That's not fun at all. Ya. So, let's see Aquarius people what we have here. Pesan untuk kamu ya. The Moon and the Chariot. Wah, ini banyak airnya banget ini. The Moon and the Chariot. Cancer, Pisces. Ini duality banget. Jadi, up and down, up and down, high and down. Ini, memang ya, kalau kita mau hampir ngedekatin goal kita. Kita kadang ngerasa dihempas dulu ke bumi. Ngerasa kayak, aduh kayaknya, I'm not in now, I'm not. Kayak gitu-gitu ya. Hati-hati guys, hati-hati sama pikiran kamu. Emang emosi kalian kurang ya? Maksudnya, dari segi emosional, memang kurang. Tapi, overthinking-nya itu like, you're crazy. Cuman, kalian kadang nggak bisa mengungkapkan emosi kalian. Jadi, kalau kalian tuh nggak bisa. Night of Pentacles, ya, pelan-pelan aja. Buat kalian yang masih single, pelan-pelan aja nyari pendamping hidup ya. Harus yang bener-bener ngertiin kalian. Karena kalian ini orangnya nggak suka dikekang. Nah, kalau kalian ketemu orang yang maunya ngontrol kamu, gitu ya. Kayak tipe Capricorn gitu. Atau tipe-tipe Leo gitu. Sape ntar kalian. Meskipun sebenarnya cocok aja. Kalau udah sama-sama dewasa dan tahu batasan diri. Tapi, yang namanya watak, karakter, kan dibawa terus ya. Nah, kalau kalian sama orang yang kira-kiranya power struggle, kan capek juga tuh. Ya nggak sih? Kamunya diatur-atur, padahal kamu nggak suka diatur. Yang ada berantem, ntar. Kecuali, kamu pacaran sama orang yang suka diatur. Kamunya suka mengatur. Tapi cocok. The Fall, Aries Energi. Untuk beberapa Aquarius, ada Aries yang bisa kalian taklukan memangnya. Atau kalian lagi sama Aries, pacaran? Tapi ini sama-sama baru ini, guys. Masih-masih muda banget. Maksudnya, muda secara... Ya, ada yang secara umur. Ada yang memang energetik. Energetik. Secara energi. Secara energi. Jadi kayak auranya atau... Energinya. Yang masih muda, meskipun umurnya berapapun lah ya. Oke. Temperance. Head of Pentacles. Six of Pentacles. Sagittarius Energy juga disini. Sagittarius Capricorn. Virgo. Libra. Banyak banget kalian nih. Libetannya. Nggak ya, nggak. Mungkin sebagian ada. Sebagian, nggak ya. Maksudnya tuh kalian dikelilingi banyak orang. Energi. Ingat ya. Tetap karma baiknya yang dibuat. Jangan karena buruknya. Baik. Eight of Wands. Eight of Wands. Five of Wands. Aku ngerasa kalian ini... Mau memanifestasi sesuatu hal. Tapi perlu kerja keras banget. Gitu ya. Bengits. Bingits. Kalau kamu manifestasi sesuatu baik. Jangan dilakukan dari... Energi yang meleket. Kayak... I have to. I have to. Nggak bisa dapet kamu. Kamu lepas aja. Kalau kamu makin kamu kayak... Aku mau itu. Aku mau itu. Makin jauh dia. Hmm. Yeah. Exactly. Ya. Ya, pengalaman jam terbang tinggi. Pengalaman kehidupannya, guys. Kayak gitu. Not for everyone, though. Karena ada karma yang memang agak lama dapetnya. Ya, divine timing, ya, guys. Beda. Tiap orang beda waktunya. Kita nggak bisa samain. Makanya, kamu jangan suka banding-bandingkan hidup kamu sama orang. Itu hanya akan membawa kesengsaraan. Age of Cards. The Heart of Wands. Kamu nangsir sama influencer? Kamu nangsir sama siapa ini? Influencer? Atau guru kamu? Atau? Ya, pokoknya leader-leader gitu deh. Kamu ada kayak suka. Tapi kamunya masih kayak bocil-bocil gitu. Nah, ini yang suka-suka sama. Ini yang berondong ini. Kalau cewek apa ya? Kalau cewek berondong juga masih namanya. Kan kalau misalnya cowoknya lebih tua, kayaknya nggak ada istilah gitu ya. Kayak normal aja gitu. Tapi kalau cowok yang suka cewek lebih tua berondong. Terus kalau cewek apa dong kalau? Ya, see, I don't like this gender thing. Maksudnya, label gitu. Put label on something gitu. Aku nggak suka sih. Ya, of course. Kalian juga nggak suka. Karena orang-orang seperti kalian nggak suka ditaruhin label. Orang kalian itu free spirit banget. Jangan aliennya, zodiac kalian itu. Dalam artian, nggak banyak yang ngertiin orang Aquarius. Karena kalian visioner. Nggak banyak kotaknya yang nyampe, kayak kalian. Bukan aku bilang mereka bodoh, tidak. Tapi otaknya jenisnya berbeda gitu. Kalian itu mempunyai visi yang agak aneh gitu guys. Tapi unik gitu ya. Kayak Gemini juga. Cuman kalian lebih tua lah. Dibandingkan Gemini yang agak childish. Karena kalian versi paling tuanya Air Sign ya. Jadi, ya bisa dibilang kalau kalian reinkarnasi. Kalian udah lebih banyak reinkarnasi ke bumi lah. Dibandingin orang-orang Gemini itu. Oke. Another card yang kita harus shuffle. Oh, two of okay. Two of sword or of need. Or of cups. Ini energinya energi-energi yang nggak tahu arah nih. Kayak mau dibawa kemana. Kayak kalian tuh galau gitu. Tumpahin akuarius galau. Biasanya kalian bodoh amat ya. Bodo amat. He bodoh amat. Biasanya kan kalian kayak gitu tuh. Tapi ini kalian mulai agak-agak. Hati-hati kena karmanya. Kalian pengen baperin orang. Eh, kalian yang baper deh kan. Karena sama pawang. Not for everyone ini. Ini hanya beberapa aja. Ini kalau untuk urusan cinta ya. Tapi kalau untuk urusan cuan kalian. Wah, guys. Sangat-sangat very close. Kalau cinta mungkin agak tricky ya. Kalian aturius ya. Maksudnya tuh ya, you know lah. Ya, agak-agak sulit. Karena yang cocok sama kalian juga susah gitu. Kalian itu unik banget. Dan nggak semua orang bisa menghargai keunikan kalian gitu. Kalau untuk duit memang slowly. Mix result juga. Kalau yang udah nikah bakal bahagia-bahagia aja sih ya. Jadi, nothing to worry about. Ya, jadi. Buat yang udah nikah kamu. Dan pendamping kamu itu. Udah aman lah. Ada masalah apa-apa. Buat yang masih jomblo. Santai aja. Dan kamu pokoknya tuh sangat very-very close to achieving. Sangat-sangat dekat ya. Dengan yang kamu inginkan. Oke. Buat kamu yang pengen personal reading. Boleh langsung aja cek website aku. Untuk numerology. Atau mungkin natal chart. Dan juga buku aku ditunggu ya. Self-awareness. Semoga bisa bantu kalian memutuskan karma leluhur kalian. Karma apapun itu yang kalian buat. Di jaman kapanpun itu. Ataupun. Intinya lebih membuat hidup kalian lebih nyaman. Jadi. Ketika self-aware kalian tinggi. Ilmu-ilmu yang pernah aku dapetin dulu. Aku sharing ke kalian. Bisa kalian. Terapkan lah gitu ya. Karena. I'm very-very using my heart gitu. Aku nulisnya benar-benar pake hati banget guys. Ya, oke. I think it's gitu aja. Thank you so much for Aquarius people. Yeah, thanks a lot for watching. I'll see you in my next video. Bye. 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 Terima kasih.